Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adadakuli harfin kutiba'u yukkabu abadal abidin wa dahrat dahirin Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiha'a wa jillah wa maradatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala Surutu wujubil jum'ah Sab'atun Al-awwal al-islam Fala tajibu ala al-kafir al-asli Watajibu ala al-murtad Fayaqdiha zuhran idha raja ilal-islam Athani al-buluh Fala tajibu ala sobiyi Watasihu minhu idha kana mumayizan Al-thalif al-aqlu Fala tajibu ala al-majnun Walatashihu minhu Ar-rabi al-hurriyah Fala tajibu ala al-abdi walau muba'adhan A'u mukataban Watasihu minhum Al-khamis al-dhukura Fala tajibu ala al-marati Walau ala al-khuntha Watasihu minhuma Asadis as-sihah Fala tajibu ala al-marit Al-ladhi yashuku ala al-khudur Kamasyakatil masyid Fil-mator Fa'idha hadurabada zawal Fala yajuzulahul insirof Illa idha syakka alaihi al-intidharu Masyakatan syadidatan Latukhtamal Asabi al-iqamah Fala tajibu ala al-musafir Watajibu ala al-mustawtin Mimbabiawla Pertemuan kali ini Membahas tentang Tentang syarat wajib Melaksanakan sholat jumat Sebagaimana kemarin Bahwasannya kita mengetahui Hukumnya sholat jumat ini adalah Wajib Dan diperintahkannya Atau difardukannya Sholat jumat ini Sama dengan sholat lima waktu Lah kapan kita dihukumi wajib Sholat jumat itu Ketika memenuhi tujuh syarat ini Maka kita wajib Dan ini adalah fartu'ain Perindividu Ketika memiliki syarat tujuh ini Wajib melaksanakan sholat jumat Yang pertama Al-Islam Beragama Islam Maka wajib sholat jumat Ngaku islam wajib sholat jumat Falatajibu'al kafir al-asli Tidak wajib bagi kafir asli Memang Mulai kecil kafir sudah Maka tidak wajib bagi dia Di dunia Di akhirat tetap Ada tuntutan Watajibu'al murtad Kalau tidak mulai kecil Kafirnya Alias murtad Aslinya dulu islam Kemudian keluar dari islam Naudhubilamin Zalik Maka dia memiliki Kewajiban Sholat jumat lu Saya kan tidak islam Kenapa kok diwajibkan sholat Ya karena kamu dulu islam Maka Tetap ada kewajiban Sholat jumat Kapan Fayaqdihah Zuhuran Iza roja ilal islam Mengkodoi Sholat jumatnya Berbentuk zuhur Iza roja ilal islam Ketika ia kembali ke Islam Yang ketiga Yang kedua Albulu Balek Kamu agamanya apa? Islam Tapi gurung balek Ya tidak wajib Syarat wajib yang kedua Yaitu Balek Tidak wajib Bagi anak kecil Bisa sah Minhu Daripada anak kecil tersebut Iza kan Namu mayizan Ketika ia Sudah Tamyis Syaratnya kan balek Berarti kalau belum balek Umur Tujuh tahun Lapan tahun Belum balek Bagaimana Kalau dia tetap Ikut melakukan sholat jumat Esah Esah ketika sudah memenuhi Syarat dan rukun-rukunnya Sholat Ketika dia sudah Tamyis Dan Pengertian Tamyis yang sudah Dibahas di bab Wudu Kalau belum Tamyis Tidak sah Tidak wajib dan tidak Tidak sah Yang ketiga Syarat wajib sholat jumat Yang ketiga Al-Aqlu Berakal Selama dia berakal Maka wajib sholat jumat Kalau tidak berakal Tidak wajib Seperti orang Gila Tapi ini Ada ikatannya Ketika hilangnya Akal tadi itu Tanpa Disengaja Maka tetap wajib Yang tidak wajib Orang yang kehilangan akal Itu ketika tidak disengaja Mero-mero gendeng Ini Tidak wajib Walat tasehu Dan tidak sah Tidak wajib dan tidak Tidak sah Orang yang tidak berakal Yang keempat Al-Hurriyah Merdeka Insyaallah sekarang Semuanya merdeka Falat tajibu alal abdi Tidak wajib Atas orang Yang masih budak Walau mubaat Sekalipun Perbudakannya tadi itu Mubaat Sebagian-sebagian Dan ini dibahas Di bab Apa namanya Ini perbudakan Ada babnya sendiri Aumukataban Atau mukatab Tapi disini Bagi sayyid Pemilik daripada budak Ketika dia mengakad Mubaat Atau mukatab Dan di waktu khurnya dia Seperti mukatab itu Sebagian bulan Misalnya Dia Apa Ada yang Dikasih Anu Apa Merdeka Untuk Apa Transaksi dengan orang Supaya bisa nyicil Misalnya Kan dia sekarang sudah Hurriyah Ya tetap Karena dia masih ada Dalam dirinya dia Sifat perbudakan Maka walaupun seperti itu Tetap Tidak ada kewajiban baginya Intinya Disini adalah Hurriyah Keseluruhan Kamilah Sempurna Memang Hurriyah dia Kemerdekaannya dia Sempurna Baru wajib Solat Jumat Bukan perbudakan yang Jadi buru Bukan ya Kalau jadi buru Tetap wajib Perbudakan Asli Perbudakan Yang kelima Yukuro Laki-laki Maka tidak ada Kewajiban bagi Perempuan Yang wajib Solat Jumat itu Laki-laki Perempuan tidak wajib Begitu juga Tidak wajib Bagi orang yang Masih Samar Enggak laki Enggak perempuan Kenapa kok samar Ya karena dia memiliki Kemaluan dua Jadi gak tahu Dia laki atau Perempuan Watasihumin huma Tapi dia sah Apa perempuan Dan Banci tadi Ketika ikut Solat Jumat Sah dia Kalau sudah saya Berarti gugur Untuk kewajiban Duhurnya Yang keenam Asihatu Sehat Sarat wajib Solat Jumat Yang keenam Yaitu sehat Falatajibu alal marid Tidak wajib Bagi orang yang sakit Sakit yang bagaimana Alladiyasuku alayil khudur Yang memiliki Keberatan Atas orang tersebut Yang sakit tadi itu Al-khudur Untuk menghadiri Solat Jumat Nah ukuran Keberatan tadi itu Bagaimana Kamasakotilmasyifilmator Sebagaimana Beratnya Orang yang berjalan Di waktu Hujan Sebagian yang kemarin Sudah disebutkan Masakotilmator itu Apa Disamakan seperti Beratnya orang Untuk berdiri Sehingga Di dalam solat Sehingga dia Diperbolehkan Duduk Itu beratnya Berjalan di waktu Hujan Ketika Orang yang sakit Tadi itu Hadir Bada zawal Setelah tergelincirnya Matahari Dia datangin Rotok telat Sehingga Sudah tergelincir Matahari Baru dia Datang Falayaju Zulahul Insirof Gak boleh Bagi dia Pulang Kalau sudah Berangkatnya Setelah Zawal Gak boleh Pulang Dan ini akan Dibahas di Permasalahan Nanti Ada permasalahan Yang mengenai Tentang Surut Ujubul Jum'ah Ini kita Supaya tahu saja Bahwasannya Orang-orang yang Wajib Solat Jum'at itu Ketika memenuhi Syarat Syarat yang Disebutkan ini Kecuali Jika Ia datangnya Setelah Zawal Setelah Tergelincir Matahari Tapi dia Berat Menunggu Solat Jum'atnya Akhirnya Dia keberatan Sakit Masa Kota Sadidah Keberatan Yang sangat Benar-benar Berat Yang tidak Ada Kemungkinan Lagi Dicontohkan Di kitab-kitab Yang lain Itu Seperti Murus Keberatan Masjidnya Makanya Kalau sudah Seperti itu Walaupun Sudah Zawal Boleh Ulang Yang ketujuh Al-Iqomah Mugim Bertempat Tinggal Maka Tidak Wajib Bagi orang Musafir Kalau Musafir Seperti Yang sudah Dibab Safar Kalau Dia Musafir Tidak Wajib Solat Jum'at Wajib Bagi Orang Yang Mustafir Orang Mustafir Bukan Mugim Kalau Mugim Itu Pendatang Tapi Ada Waktunya Akan Dibahas Nanti Kalau Mustafir Memang Penduduk Asli Disitu Mugim Wajib Apalagi Mustafir Makanya Wajib Bagi orang Mustafir Ini Orang Yang Penduduk Asli Mim Bab Biawla Bab Lebih Utah Lebih Utama Makanya Dibat 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 Mustafir Karena Sudah Disebutkan Ikoma Ikoma Saja Wajib Apalagi Mustafir Mustafir Mugim Definisi Mugim Kapan Dikatakan Orang Itu Mugim Walladhi Nawal Ikoma Walladhi Nawal Ikoma Yaitu Orang Yang Niat Bertinggal Di Baladin Di Satu Kota Arba Adha Ayyamin Fa Akhtar Empat Hari Ke Atas Kalau Sudah Ada Keniatan Dia Bertempat Tinggal Di Satu Kota Selama Empat Hari Ke Atas Maka Dia Dinamakan Mugim Empat Hari Selain Hari Pergi Dan Pulang Itu Yang Pertama Dobit Yang Kedua Wafi Niat Hirucu Yaitu Orang Yang Di Dalam Niat Orang Tersebut Ar Rucu Niat Kembali Liwakonihi Ke Daerahnya Walau Bada Zaman Tawil Sekalipun Setelah Waktu Yang Lama Dia Enggak Menentukan Bertempat Tinggal Di Satu Tempat Tadi Enggak Menentukan Empat Hari Seminggu Dua Minggu Enggak Menentukan Tapi Dalam Hatinya Ada Memiliki Aku Tinggal Kek Nanti Balik Mana Kampungku Kalau Sudah Seperti Ini Walaupun Sudah 20 Tahun 40 Tahun Kembali Ada niatan kembali lagi Ke kotanya Maka Dia Dianggap Masih Mugim Mugim Nah Disini Nanti Ada Sangkut Pautnya Dengan Apa Sholat Jumatnya Mugim Dan Mustautin Masih Panjang Soalnya Perjalanan Sholat Jumat Masih Panjang Jangan Gobu Dobit Mustautin Dobitnya Mustautin Waladhi Layat Anu Ay Layusafiru Soifan Walasitaan Illali Hajah Fatajibul Jumat Alal Mugim Mustautin Dobitnya Pengertian Daripada Mustautin Yaitu Orang Yang Tidak Pembergian Baik Diwaktu Panas Ataupun Diwaktu Dingin Kecuali Hanya Untuk Keperluan Itu Dinamakan Mustautin Wong Mojosari Misalnya Ke Surabaya Ke Surabaya Gak Gak Keluar ke Surabaya Kecuali Hanya Untuk Hajat Saja Maka Disitu Dikatakan Mustautin Di Mojosarinya Dia Dikatakan Mustautin Fatajibul Jumat Al-Mugim Al-Mustautin Maka Wajib Sholat Jumat Bagi Orang Yang Mugim Dan Mustautin Sebagaimana Wajib Bagi Orang Yang Mugim Kalau Dia Mugim Tadi Itu Di tempat Yang Tidak Didirikan Jumat Ya Apa Soalnya Orang Mek Didi Misalnya Dia Bertempat Di Perumahan Misalnya Perumah Sedikit Sehingga Tidak Didirikan Sholat Jumat Bagaimana Dia Sholat Jumat Atau Tidak Wajib Sholat Jumat Atas Orang Yang Mendengarkan Adhan Mintor Vil Koryah Daripada Apa Ujung Kampungnya Atau Ujung Kotanya Aub Baldati Aub Baldah Atau Kotanya Mim Mayal Balat Alati Tukam Vil Jum Ah Dari Sampingnya Apa Kotanya Dia Yang Didirikan Sholat Jumat Contoh Di Pongging Ada Perumahan Didirikan Misalnya Sholat Jumat Tapi Di Sawan Ada Misalnya Sawan Pinggir Didirikan Sholat Jumat Adhan Di Sawan Tadi Kerung Sampai Pongging Maka Orang Pongging Yang Tidak Ada Didirikan Sholat Jumat Wajib Hadir Sholat Jum Jumat Terdengar Ayak Adhan Tadi Itu Tuduk Karena Corong Buan Ter Bukannya Memang Mu'adhin Tadi Suaranya Lantang Tidak 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 Corong Dalam Artian Bagaimana Disini Suaranya Tinggi Bagi Si Mu'adhin Tadi Bimustawin Ketika Datar Dia Kerungu Walau Takdiron Walaupun Secara Takdir Di dalam Ibar Walau Takdiron Disini Memberi Kefahaman Kepada Kita Ketika Kita Posisinya Di Atas Kerungu Karena Orang Yang Atas Di bawah Kerungu Sehingga Kita Di atas Tapi Ketika Kita Misalnya Turun Di bawah Sejajar Dari Tempat Kita Turun Ke bawah Tidak Kerungu Berarti Sejajar Tidak Kerungu Atau Sebaliknya Kita Tinggalnya Di bawah Adanya Di atas Kita Tidak Kerungu Di bawah Tapi ketika Kita Ke atas Setara Dengan orang Yang Ada Kerungu Kedengaran Ya Bapak Dia Pokoknya Kapan Dia Terdengar Ketika Setara Tadi Maka Dia Yang Wajib Kalau Gambaran Seperti Ini Berarti Tinggal Yang Dibawa Tadi Wajib Untuk Menghadiri Solat Jumat Walaupun Dia Tidak Kedengeran Tapi ketika Dia Ditarik Ke atas Dijajarkan Setara Dia Kedengaran Berarti Dia Dianggap Wajib Karena Yang Dipakai Ukuran Setara Ini Daripada Syarat Diwajibkan Solat Jumat Mungkin Ada Teman dari Guru Kita Atau Mungkin Ada Pembahasan Yang Lain Silahkan Terima Terima Prima Prima Smata